Hai, balik lagi di Usai Ransom dan hari ini kita bakal ngomong film imperfectnya Evernus dan hari ini tuh komentar berdana, apakah film imperfect? Mari kita Halo, kita sudah nonton film imperfect Ini Evernus Satu kata? Aku real Aku puas Ya meskipun ada sedikit Interfectnya Gak ada ya, gak ada sesuatu yang sempurna ya Film itu gak ada yang sempurna Manusia, film apapun itu imperfect Jadi kalau bikin film ya, jangan ngejar kesemuan-kesemuan Terjadinya lawa Kenapa ada sedikit Ketidakpuasan ini ya Aku mau lihat jumping ya Kita sadar ya Jumping yang parah banget gak sih Parah, apalagi ya Ya sebenarnya Jumpingnya tuh sangat bisa diatasi Sangat bisa diatasi Bukan jumping yang wajar, bukan kayak gitu Cuman Tapi ya Kelihatan Ya Kelihatan tapi ya bukan masalah besar sih Karena emang bukan sesuatu yang penting-penting banget ibaratnya gitu loh Terus beberapa scene akhirnya aku ngerasa kok jadi sinetron banget gitu Iya ada Ada ya Atau karena aktornya Jessica Mila Lumayan sinetron Ya mungkin feelnya sih Atau mungkin di bikin gak gitu ya Aku sih juga ngerasa ya ada ala-ala sinetronnya Cuman bukan karena Jessica Milanya Iya iya karena eksekusi sama ya Dan soundtracknya mendukung itu jadi sinetron Dan actingnya Maybe ya gak tau Tapi dari kesalahan-kesalahan itu Jadi kita coba kalanya yang hampir perfect Meskipun imperfect Diputer-putur terus Aku puas sih Apa ya Menghiburnya dapet Lalu kita di bikin naik turun Ada sedihnya sih Aku feel sedihnya sih Iya iya aku banget sih Perasaannya cewek itu Gak cuman si Rara doang ya Adiknya juga Sorry kesenggol Kita imperfect Terus dari sisi eksekusinya Aku belum kasih tau Kenapa aku bilang ini banget Kenapa aku bilang ini real Karena Segala hal yang disampaikan di film itu Bener-bener real kejadian Oh yang diangkat ya Iya yang diangkat itu bener-bener real Maksudnya bener-bener yang Kamu ngerasain aku ngerasain dia ngerasain Semua orang akan pernah ngerasain Jadi salah satu tokoh di film itu Jadi kayak Kayak kita tuh seakan-kadang gajak ngacah juga Iya gak sih Kayak Wah iya aku kayak Tekoh ini nih Wah aku kayak Tekoh ini nih gitu Kita itu diposisikan jadi si yang Ter-Body Shining Ter-Intimidasi dan Yang mengintimidasi Iya makanya kayak Kayak itu tuh realita yang ada gitu Aku sukanya tuh sempet disinggung masalah endorse Yang yang endorse pemutih Tapi kan Falsu Kan juga Banyak endorser yang Dia cuma asal Wah aku putih gara-gara produk ini Padahal ya emang dia udah putih Maksudnya kayak Banyak penipuan kayak gitu Gitu loh Dan itu nyapa Tapi kayak Punya hal-hal Tekil yang sama Ernest tuh disisipin Ya bukan Ernest bilang Sama Istrinya yang menulis Disisipin hal-hal yang Menyinggung apa yang ada di cari kita Yang menulis full istrinya atau ada Ernestnya? Atau mereka berdua pola? Ini kan bukunya istrinya Oh ini bukunya istrinya Oh ini bukunya istrinya Jadi tuh ada bukunya istrinya Oh iya Saya tidak tahu Teman-teman Jadi ini bukunya istrinya Jadi ya Yang menulis istrinya Cuman sebagai jutradara Pasti ya Ernest ini sih Masih Ini ya Komedi Atau bukunya emang komedi sih? Gak tahu Gak datang Kayaknya enggak nih Ini mana gak tahu sih Cuman katanya bukunya ini Kayaknya kisah nyatanya dari si itu Siapa sih istrinya tuh nyerah Namit gitu loh Terus ini sih Ada beberapa Keimprovekan Kayak ini sih Susut yang katamu Klasik gitu loh Oh iya Kayaknya di Di kamar mandi ngejek Terus tiba-tiba di buat Toko yang diajek gitu keluar Iya Kayak gitu-gitu sih Beberapa ada Itu baik di luar Indonesia Eh Baik di film di Indonesia Film luar tuh semuanya ada Kayak gitu Jadi bener-bener Oh iya kayak Klasik dan Dan kenapa harus di kamar mandi ya Cuman ya Emang itu luar yang Yang emang kripat Buat rasa-rasa Buat ghibah Sebenernya ini Ini Kisah-kisahnya klasik sih Hmm Semuanya tuh klasik Cuman Cara ngemasnya yang menurutku bagus Dan karena pengemasan bagus tuh Dia layak jadi film Ya Film yang lega Dari awal udah Tertarik sih Bikin tertarik dari awal Apalagi perubahan Dari Jessica Mila Yang real Yang katanya dia CGI Iya jujur Aku jujur Waktu Posternya nampak Aku bilang Ah lo gak mungkin lah CGI Terus aku cek Instagramnya Jessica Mila tuh Maksudnya yang cantik Yang langsing Kayak gitu loh Yang putul-putul lah Iya Aku bilang gak mungkin Gak mungkin Hingga akhirnya Muncul diesel Membuktikan Terus tadi nonton filmnya Oh my god Jessica Mila Hingga akhirnya Ini sih saya tau dari Temenku sih Oh iya Nge-Kru Yang nge-BTS Ternyata itu emang pending Dua bulan Nunggu Jessica Mila kurus Nunggu kurus lagi kayaknya Dan akhirnya emang Tapi ada beberapa yang Ini ya Yang masih agak gemuk Mungkin ya Diambil Iya pas itu sih Ada gemuk di akhir Mungkin diambil di awal Iya gitu Iya gitu Dan ini Membuktikan bahwa Temen-temen yang ingin Menggemukan Menguruskan Gak ada yang gak mungkin Gak tau Jessica Mila Oke Gak sibuk beberapa keluar juga Demi peran Iya Maksudnya kayak Gak ada yang gak mungkin kan Aduh aku tuh mau jadi gemuk Aduh aku tuh gak bisa Bisa Kalian lu bisa Gitu lah Jadi motif sih Iya Ini sih Apa lagi ya Eksekusi aman sih ya Main aman aja sih Cuman aku lah agak sedikit Keganggu di adegan Jackie Camilla movie Ternyata movie Ternyata movie Itu kayak Silo banget gak sih Tapi ya mungkin Emang dibikin kayak gitu Cuman Jujur sih aku Terjaunya sih Kurang pas sih ya Eee Dan itu Suitnya singkat Tapi kayak Kontrasannya tuh terlalu Parah sih Wah Blackness nya Ditinggiin banget Itu doang sih Kurang enak di mata mungkin ya Iya Kakir Terus sama ini sih Soundnya Biasis Soundnya gak kurang jelas Cuman mungkin Bioskopnya ya Bukan sound itu maksudku Oh oh Musik Musik scoring Sorry sorry Scoring ya Scoring nya Gak 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 ada yang spesial sih Cuman mungkin OST nya yang bagus Pas Scoring nya mirip-mirip Ya balik lagi Sinetron Gak tau Gak tau Kalau Iya beberapa Emang Dialog Kita kurang Nyantol ya Tapi kayaknya tuh bioskopnya tuh Iya Kita pernah review disini Dan sama Yang film kita review Love Corsa Kita bilang Suaranya gak jelas Mungkin Kayaknya emang bioskopnya deh Ada lagi Ini Dari segi toko Oh Jadi ini Tipikal film-film Ernest Yang dia banyak toko Cus Cus Tapi Pembagiannya Pembagiannya oke Sosok-sosok yang Cukup penting ada Maksudnya bukan yang Cuman Ya dadain Gak gila gitu Emang Ernest kan susah kan Ngajak-ngajak temen-temen Stand up Komedi buat Muncul dan tuh bikin Ya bagi-bagi cuan lah Iya lah Itu Ini kayak Tipikal Ernest banget kan Iya tipikal Ernest emang Tokohnya Apa ya Kayak gitu ya Dan selain kagum sama Jessica Mila Saya kagum juga sama Sarena Denny sih gak sih Masih kayak Kayak dia kayak Biar jadi horror Terus ya Oh iya iya Sosok yang membawa tawa Itu kayak Wah Dan kocak gak sih Penggil gitu ya Iya Iya Dan aku juga suka Kemistrinya Reza Rahjian sama Jessica Mila Cuman emang Reza emang Tak pernah gagal sih Kemistri sama lawan main Siapapun itu Gitu ya Iya Apapun ini Oke Baru kali ini aku lihat Reza ini Komedi ya Dan ternyata Iya Ya actor Meskipun dia gak Ngapa-ngapain Ngomong cuma nada Iya Iya lucu Gemes Entah Ernestnya Yang pinter milik Cass atau gimana ya Ata emang Reza ya Cuman Ernest Ernest juga pernah bilang Siapapun Pernah tau dari Instagramnya Bahwa Dia emang nunggu-nunggu Mungkin film nama Reza Dia pengen banget Dan akhirnya ngejadian di film ini Cira-cira Nantianya terfire Film Ernest terbaik juga gak sih Terbaik sih untuk lo Setelah toko Cek toko Cek toko Setelah milik Mamed Itu dua itu juga bagus banget kataku Ini milik Mamed kurang Cek toko sebelah yang aku Iya Cuman ini Aku lebih suka ini sih Iya Jadi kayak Apa paketnya kalau ini Kayak gitu lah Terakhir episode itu apa ya Milik Mamed Oh iya Sebelum milik Mamed itu ada Susah sinyal Susah sinyal Kurang ini aku susah sinyal Ini emang Wah Si Selamat Si Kalau butuh tontonan Santai Mengedukasi Percermin Cermin diri Tetap Oke Terima kasih Kira-kira sudah Tanja Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kira-kira 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 Terima kasih.